Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Alhamdulillah Segala puja dan puji syukur Senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah SWT Yang telah memudahkan kita Untuk bisa kembali berjumpa Di channel televisi Al-Iman Dan di suara Al-Iman Tentunya kita semua Dalam keadaan sehat Dan masih berada di atas Hidayah dari Allah Dan berbagai macam Kenikmatan-kenikmatan yang lainnya Yang tidak bisa kita hitup Kedua kalinya Salawat dan juga salam Semoga senantiasa tetap tercurahkan Kepada panutan kita Baginda Nabi Muhammad Kepada keluarga beliau Para sahabatnya Dan juga orang-orang Yang senantiasa mengikuti Rasulullah SAW Saudara-saudariku Kamu muslimin Kamu muslimat yang berbahagia Dimanapun anda berada Rahimani Rahimahkumullah Insya Allah Pada pertemuan hari Yang cerah ini Kita akan melanjutkan Latihan kita Dari kitab Mukhtasar Al-Arabiyyah Baina Yadaik Yang mana Pada pertemuan sebelumnya Kita telah sampai Pada latihan yang ketiga Di halaman 30 Dan insya Allah Kita akan Masuki latihan Yang keempat Oleh karena itu Mari kita Buka kitab kita Mukhtasar Al-Arabiyyah Baina Yadaik Dan mari kita Lihat Halaman 30 Di Layar Televisi kita Pada latihan yang keempat ini Terdapat dua contoh Sebagaimana Yang bisa kita lihat Secara langsung Contoh yang pertama Ini berbeda Dengan contoh Yang kedua Yang mana Inti Dari Latihan keempat Adalah Bagaimana kita Menggunakan Kata tanya Man Dan juga Ma Bagaimana kita Menggunakan Kata tanya Man Dan kata tanya Ma Sebagaimana Yang telah kita jelaskan Pada pertemuan Sebelumnya Bahwa Penggunaan Kata tanya Man Ya Ini Dipakai Untuk Menanyakan Orang yang berakal Untuk menanyakan Orang yang berakal Sehingga Tidak boleh Hukumnya Ketika kita ingin Menanyakan Benda Menggunakan Man Misalkan Kita ingin Bertanya Siapa sih Orang yang Barusan Menyalami saya Siapa namanya Tidak boleh Kita menggunakan Man Tidak boleh Kita menggunakan Ma Mahua Akan tetapi Yang benar Adalah Menggunakan Man Man Siapa dia Belikian pula Bagaimana kita Menanyakan Sebuah Benda Yaitu Dengan Menggunakan Kata tanya Ma Ma Apa ini Ma Galik Apa itu Dan seterusnya Mari kita lihat Pada contoh Yang pertama Disitu ada Sebuah Gambar Seorang Laki-laki Maka Dalam hal ini Dicontohkan Dengan Menggunakan Kata Man Man Hada Man Hada Siapa ini Man Hada Siapa ini Maka Dijawab Hada Ahmad Hada Ahmad Ini Alalah Ahmad Dan kita Perhatikan Pada Kata Isyarat Ya Hada Kenapa Digunakan Hada Tidak Hadihi Hal ini Dikembalikan Kepada Jenis Kelamin Orang Yang Ditanyakan Apabila Ketika Kita Melihat Bahwa Di foto Tersebut Ada Gambar Seorang Laki Maka Tentunya Ini Menggunakan Hada Ismul Isyarah Lilmudakkar Yaitu Kata Isyarat Kata Penunjuk Yang Khusus Untuk Laki-laki Man Hada Siapa ini Maka Dijawab Hadha Ahmad Beda Halnya Apabila Objek Yang kita Tanyakan Itu Kelaminya Adalah Perempuan Maka Dalam hal ini Tidaklah Menggunakan Hadha Melainkan Menggunakan Alihi Seperti Pada Contoh Yang Kedua Bisa Bisa kita Amati Disitu Ada Foto Yang Gambarnya Seorang Wanita Maka Dalam hal ini Ketika kita Menggunakan Ismul Isyarah Ketika kita Menggunakan Ismul Isyarah Haruslah Sesuai Dengan Jenis Kelamin Orangnya Disini Orang Perempuan Sehingga Tidak boleh Bagi kita Menggunakan Hadha Justru Yang tepat Adalah Menggunakan Hadhi Man Hadhi Siapa Ini Ini contoh Yang pertama Dan contoh Yang kedua Kemudian pada Contoh Yang berikutnya Contoh Yang ketiga Sebagaimana Barusan kita Singgung Apabila Kita ingin Menanyakan Sebuah Benda Apapun Bentuknya Selama Hal itu Bukanlah Termasuk Lil'akil Bukanlah Termasuk Orang Yang berakal Maka Kata Tanyanya Itu Menggunakan Ma Bukan Man Menggunakan Ma Bukan Man Seperti Pada Foto Yang tertera Ini Ada Foto Masjid Kita Mengetahui Bahasanya Masjid Benda 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 Mati Bukan Benda Hidup Dan Juga Ia Tidak Berakal Maka Bagaimana Kita Menanyakan Dipakailah Kata Ma Ma Dan Ma ini Artinya Adalah Apa Bukan Siapa Artinya Adalah Apa Ma Hadad Apa Ini Kita Tidak Menjumpai Satupun Ciri Ciri Mu'annath Di antara Ciri Ciri Mu'annath Itu Adanya Tak Marbutah Di akhir Kata Adanya Tak Marbutah Di akhir Kata Seperti Saburotun Saburotun Itu Berakhiran Tak Marbutah Masahatun Gervahatun Tallasatun Dan Seterusnya Nah Pada Kata Masjidun Ini Tidak Diakhiri Oleh Tak Marbutah Sehingga Kata Masjidun Ini Adalah Dihukumi Sebagai Apa Al-ismul Mudhakar Nama Laki-laki Bila Halnya Apabila Yang kita Tanyakan Itu adalah Benda Yang notabene Hukumnya Adalah Mu'annath Atau Perempuan Seperti Pada Foto Yang keempat Disitu Ada Foto Pemandangan Ya Yang dimaksud Disini Bukan Pemandangannya Akan Tapi Adalah Gambarnya Gambar Dalam bahasa Arab Itu adalah Suratun Gambar Dalam bahasa Arab Adalah Suratun Apabila Kita mengamati Kata Suratun Maka Dia berakhiran Tak Marbutah Sehingga Dari sini Kita mengetahui Bahwa Kata Suratun Ini Merupakan Ismul Mu'annath Yaitu Kata-kata Yang Dihukumi Perempuan Karena Memang Ada Kirinya Ada Takmar Buta Di akhir Katanya Sehingga Dalam hal ini Bagaimana kita menanyakan Dijawab Ma Hadihi Menggunakan Hadihi Bukan Bukan Hadha Menggunakan Hadihi Bukan Hadha Agar lebih Bisa difahami Mari kita Lihat Papan tulis Yang sudah Tersedia Di depan Yang pertama Adalah Man Kemudian Yang kedua Adalah Ma Sebagai Ini kita jelaskan Ini dipakai Untuk Yang berakal Untuk benda Hidup Yang berakal Ada Selain Orang yang berakal Benda Benda mati Dan seterusnya Kemudian Pada bangun Anman Ya Di juga Ma Ini biasanya Akan ketambahan Hadha Sebagai isim Isyarah Atau Hadihi Demikian pula Sama Hadha Atau Hadihi Kapan Kapan Menggunakan Hadha Apabila Objek Yang ditanyakan Itu adalah Mudhakar Laki-laki Kapan Menggunakan Hadihi Manakala Orang tersebut Yang dimaksud Adalah Perempuan Mu'an Mu'annas Demikian pula Hadha Pada kata tanya Ma Atau Hadihi Mudhakar Dan Mu'annas Mudhakar Laki Mu'annas Perempuan Men Dipakai untuk Lil'akil Orang yang berakal Men Dipakai untuk Benda mati Bukan berakal Men Bisa bersama dengan Hadha Manakala Objek Yang ditanyakan Itu adalah Laki Sebagaimana Ma juga Dia bisa berganding Dengan Hadha Manakala Benda tersebut Benda tersebut Merupakan Benda yang Dihukumi Laki Yang tidak ada Tanda Perempuannya Yakni Apa Ta'mar Butoh Di akhir kata Man Bisa bersambung Dengan Hadihi Manakala Objek Yang menjadi Pertanyaan Itu adalah Perempuan Sebagaimana Ma Itu juga bisa Bersambung dengan Hadihi Manakala Benda tersebut Adalah Benda Yang dihukumi Perempuan Karena Berakhiran Tak merbutah Di antaranya Tayyip Selanjutnya Kita Melihat Pada Soal yang pertama Ada sebuah Foto Disitu Ada Gambar Seorang wanita Yang bernama Layla Demikian pula Gambar-gambar Seterusnya Nah Ini nanti Kita akan Memasukkan Kata-kata Yang sudah Tersedia ini Seperti Contoh Di atas Kalau Layla Dari sisi Berakal Tidaknya Berakal atau tidak Berakal Sehingga Apa yang harus Kita katakan Man atau Kahmat Yang kedua Pada gambar ini Adalah Wanita Berarti Seorang perempuan Manakah Yang paling tepat Apakah Menggunakan Hadha Ataukah Hadihi Maka disini Tempat kita Untuk Berfikir Secara Secara Jeli Oleh karena itu Mari Kita menyelesaikan Latihan ini Bersama Dan kita Buka Kesempatan Bagi para Jamah sekalian Untuk bergabung Bersama kami Di studio Al-Iman Nah baik Pecinta Liman Para pendengar Setia Radio Surah Liman Dan Pak Mirsa Liman TV Rahimani Warah Kami Mengajak Bagi para Pendengar Dan Pak Mirsa Untuk bergabung Bersama kami Untuk berinteraktif Di 031 37100 074 Di 031 37100 074 Dan nampaknya Masuk Telefon Dan kita Akan angkat Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Dengan Pak Budi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Pak Budi Pak Budi Suara televisinya Mohon diketilkan Terlebih dahulu Pak Budi Atau suara radionya Pak Budi Oh Masya Allah Pak Budi Apa hal Alhamdulillah Alhamdulillah Dimana Pertama sebelumnya Kok tidak ada suaranya Pak Budi Baik sekarang Silahkan Pak Budi Untuk menjawab Ya Pada latihan keempat ini Di awalnya Dari gambar yang pertama Layla Man hadihi Man hadihi Jawabnya Hadihi Layla Hadihi Layla Sahih Terus Ma hadihi Ma hadihi Naam Hadihi Shajarat Hadihi Shajarat Sahih Man hadah Man hadah Naam Hadah Umar Hadah Umar Naam Sahih Ma hadihi Naam Hadihi usratu Naam Sahih Terus Ma hadah Ma hadah Naam Hadah Hamamun Hadah Hamamun Man hadah Naam Hadah Aliun Naam Ma hadah Ayu Hadah Kur'an Hadah Kur'anun Naam Man hadihi Naam Hadihi Fatimatu Hadihi Fatimatu Naam Masya Allah Pak Budi Barakallahu Adakah perlu ditanyakan Barangkali Pak Budi Belum ada Belum ada Alhamdulillah Afwan Afwan Wa barakallahu Wa jazakullahu Wa alaikumussalam Warahmatullahi Wa barakatuh Kita buka kesempatan kepada para pendengar setia dan juga pemeriksa Dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami di studio Al-Iman Di dalam belajar percakapan bahasa Arab sehari-hari Nah baik cinta liman para pendengar setia radio sahara liman dan pemirsa liman TV Rahimani warahimah Kami masih memberikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Untuk dapat bergabung bersama kami Untuk dapat bergabung bersama kami dalam program keterampilan percakapan bahasa Arab Yang dihasilkan oleh Al-Istaz Irmawan LC Hafidullah Ta'ala Anda dapat menghubungi di 031-3710-074 Dan nampaknya masuk telefon kembali dan kita akan angkat Ya halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya dengan Ibu Yati Masya Allah Ibu Yati bagaimana kabarnya Bu? Bikkhairin Alhamdulillah Anni bikhairin Alhamdulillah Taib Ibu tafadzali Ajibi Man hadihi Nah Hadihi layla Hadihi layla Ma hadihi Nah Hadihi syajaratun 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 Nah Man hadha Hadha umarun Umaru Dakku boleh tanuin Nah Man hadihi Hadihi suratu Usratun Ya ini Menggunakan Ma Man hadihi Hadihi suratu Usratun Nah Ma hadha Hadha Hamamun 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 Nah Man hadha Hadha Aliun Hadha Aliun Ma hadha Nah Hadha Kur'anun Nah Man hadihi Hadihi Fatimatur Hadihi Fatimatur Masya Allah Ibu Yati Betul Ada yang ditanyakan Barangkali Ibu Silahkan Iya Mengenai tulisan Dari kata Walad Walidun Dan Waladun Itu Perbedaannya Apal Jat Iya Kalau Kata Walidun Iya Walidun Itu Sesuai Dengan Wazan Fi'il Fa'ilun Ya Fa'ilun Walidun Artinya adalah Bapak Abun Ada pun kata Waladun Tidak Ya Kata Waladun Ya Itu tidak Lagunya dia Fathah Langnya Dia itu Fathah juga Ya Waladun Beda dengan Walidun Kalau Walidun Untuk Wawunya Yang merupakan Fa'il Fa'il Itu Fathah Sedangkan Lang Ya Itu adalah Kasrah Sebagai Aydul Fa'il Walidun Itu Sesuai dengan Wazan Fa'ilun Anda pun Waladun Tidak Dan artinya Pun berbeda Tidak ada Alitnya ya Ustaz Yang Waladun Iya Tidak ada Pendek Waladun Begitu Terima kasih Ustaz Iya Sama-sama Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita masih membuka Kesempatan Satu lagi Untuk Atanya Keempat Ini Kepada Para Pemirsa Di mana Anda berada Baik Cinta Liman Para Pendengar Radio Saraliman Dan Pemirsa Liman TV Rahimani Warahim Kami Masih Memberikan Kesempatan Bagi Para Pendengar Dan Pemirsa Untuk Dapat Berkabung Bersama Kami Di 031 37 1 0 0 74 Di 031 37 1 0 0 74 Anda Dapat Berkabung Bersama Kami Di Lain Interaktif Di Program Pembelajaran Bahasa Arab Keterampilan Percakapan Yang Diasa oleh Al-Ustaz Hermawan LC Hafid Al-Tahla Setiap Hari Rabu 4 sore Dan Kami Mesti Berikan Kesempatan Anda Berkabung Bersama Kami Di 031 37 1 0 74 Dan Mungkin Sambil Menunggu Kita Lanjutkan Kembali Atau Mungkin Sebelum Kita Lanjut Barangkali Mas Ardi Ingin Menjawab Jadi Disamping Kita Membawakan Acara Pun Juga Bisa Menambah Silahkan Mas Ardi Laila Laila Man Hadihi Hadihi Layla Hadihi Layla Ma Hadha Ma Hadihi Oh Naam Ma Hadihi Hadihi Sejarah Nah Man Hadha Hadha Umar Umar Hadha Umar Ya Man Hadihi Eh Ma Gambarnya Mah Hadihi Hadihi Asratu Usratu Usratu Nah Mah Hadha Hadha Hamamun Hamamun Man Hadha Hadha Ali Ali Hadha Ali Mahada Hadha Quran Nah Man Hadihi Hadihi Fatimah Nam Hadihi Fatimah Baik Lalu kita Sampaikan Ya Apabila kita Menjumpai Sebuah Isim Kata Benda Maka Di dalam Membaca Itu Harus Dan Wajib Untuk Kita Tanwinkan Untuk Kita Tanwinkan Karena Ini merupakan Hukum Asal Ya Seperti Aliun Itu Tidak Boleh Kita Aliun Atau Syajaratun Kita Baca Syajaratu Kenapa? Karena Hukum Asal Manakala Itu Isim Dibaca Dengan Tanwin Kecuali Manakala Isim Tersebut Itu Berawalan Al Di depannya Seperti Asyajaratu Maka Baru Disitu Tidak boleh Kita Tanwin Dan Salah Apabila Kita Baca Asyajaratun Ya Tidak Boleh Kita Menanwinkan Sebuah Isim Manakala Isim Itu Berawalan Al Memang Ada Beberapa Kata Yang Dia Itu Tidak Dibitanguin Seperti Kata Rumaru Fatimatu Dan Lain Sebagainya Namun Hukum Secara Umum Secara Asal Adalah Isim Apabila Kita Baca Itu Wajib Untuk Ditangginkan Selama Tidak Berawalan Dengan Al Baik Kita Lajit Pada Latihan Berikutnya Latihan Yang Kelima Pada Latihan Yang Kelima Ini Kita Berlatih Sebagaimana Contoh Halaman 31 Apa Contohnya Kita Lihat Pada Dua Gambar Di atas Sebelah Kiri Ada Gambar Seorang Kakek Dan Juga Ada Gambar Seorang Nenek Disitu Ada Dua Kata Jadi Ammarun Gambar Yang Kedua Seorang Nenek Jaddati Aminatu Jaddati Aminatu Tayyip Nah Sekarang Bagaimana Kita Memasukkan Masing-masing Dari Dua Gambar Atau Dua Kata Menjadi Sebuah Rangkaian Ungkapan Maka Contohnya Disebutkan Hada Jaddati Ammarun Ini Adalah Kakekku Ammar Namanya Wahadihi Jaddati Aminatu Sedangkan Yang Ini Adalah Nenekku Aminah Namanya Jadi Dari Dua Kata Jaddati Ammarun Dan Jaddati Aminatu Ketika Kita Hendak Memperkenalkan Mengungkapkan Berbahasa Sehari-hari Itu Bisa Menggunakan Hada Jaddhi Ammarun Ini Adalah Kakekku Ammar Namanya Atau Mungkin Ketika Kita Ingin Mengenalkan Yang Lainnya Bapak Saya Misalkan Hada Abi Uthman Ini Adalah Bapakku Uthman Namanya Hadihi Ummi Aishatu Aishah Namanya Ini Adalah Ibuku Aishah Namanya Seperti Hadihi Jaddati Aminatu Kemudian Orang yang diajak bicara Tentu Dia akan menyampaikan dengan Sapaan Nahangan Ketika Perkenalan itu Sudah Berlangsung Apa itu Sapaannya Ahlan Wasahlan Jadi ketika kita Berkenalan Kemudian saling mengetahui Antara satu dengan yang lain Biasanya Di akhir Dialognya itu Diungkapkan Dengan kata Ahlan Wasahlan Ahlan Wasahlan Dan maknanya Ini sudah kita sampaikan Di pertemuan-pertemuan Sebelumnya Jadi ini Adalah Potongan Percakapan Yang singkat Bagaimana kita Mengenalkan Salah satu Dari anggota keluarga kita Atau yang lainnya Kepada Seseorang Dengan menggunakan Basahada Jaddi ammarun Atau Hadihi Jaddi aminatu Ahlan Wasahlan Baik Disini ada Delapan Gambar Yang merupakan Bentuk soal Pada latihan Yang kelima ini Dan insya Allah Kita akan Menjawabnya Sesuai dengan contoh Dan kita pun Membuka Peluang Kepada Para pendengar Dan para pemirsa Untuk bisa bergabung Bersama kami Di studio Para pendengar Setia Radio Surah Aliman Dan Pemirsa Aliman TV Di manapun Anda berada Rahimani Warahimakullah Kami memiliki Kesempatan Bagi para pendengar Dan pemirsa Untuk dapat bergabung Bersama kami Di Interaktif kami Di 031 3710 074 Dan nampaknya Masuk Telepon Dan kita akan Angkat Ya halo Assalamualaikum Ya Dengan Pak Budi Kembali Silahkan Pak Budi Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Halo Ya Halo Pak Budi Suara udah masuk Alhamdulillah Silahkan dimulai Untuk gambar yang pertama Nah Hala Walidi Ahmad Wahdi Walidati Jainabu Ahlan Wasahlan Ahlan Wasahlan Ketinggalan Oke Lanjut Hada Abni Ali Naa Wahadihi Abni Ablatu Naa Ablatu Ahlan 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 Wasahlan Naa Raih Hada Akhi Umaru Mhmm Fahdi Akhi Huda Huda Ahlan Ahlan Wasahlan Nah Hada Ami Muadu Naa Amati Amati Ahlan 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 Masahlan Masya Allah Barakalafiq Pak Budi Wa jazakullahu khairan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Kita kembali Kita masih membuka peluang kembali Ya Kepada para pemirsa Dan para pendengar Dimana pun Anda berada Untuk belajar bersama kami Bergabung di Studio Al-Iman Nah baik Cinta Liman Para pendengar Para pendengar Radio Soara Liman Dan Bapak Mirsa Liman TV Rahimani Warahmat Kami masih memberikan kesempatan Bagi para pendengar Dan Bapak Mirsa Untuk dapat bergabung bersama kami Di 031 3710 074 Di 031 3710 074 Dan nampaknya masuk Penebun berikutnya Dan kita akan angkat Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Dengan Ibu Yati Ibu Yati lagi Silahkan Ibu Hadha Waliti Ahmadu Nah Wahadihi Walitati Zainabu Sahih Ahlan Wasahlan Ahlan Wasahlan Nah Hadha Ibni Aliyun 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 Wahadihi Ibnati Ablatu Ablatu Iya Ahlan Wasahlan Nah Hadha Akhi Umaru Umaru Wahadihi Bukhih Buddha Nah Ahlan Wasahlan Sahih Hadha Ammi Muadu Wahadihi Amati Azizatu Nah Ahlan Wasahlan Masya Allah Baraklafik Ibu Yati Ya Halo Ibu Yati Waalaikum 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 Kita satu Kesempatan lagi Kita buka Satu kesempatan lagi Bagi para Jama'at sekalian Untuk bisa bergabung bersama kami Nah Baik Cinta Liman Para pendengar Setia Radio Sarah Liman Dan Pemirsa Aliman TV Rahimani Warahimah Kami memberikan kesempatan Kembali Bagi para pendengar Dan pemirsa Untuk dapat bergabung bersama kami Dalam program Pembelajaran Bahasa Arab Keterampilan Percakapan Yang dihasil oleh Alistad Irmawan L.C. Hafidhul Ta'ala Anda dapat menghubungi Di 031 3710074 Di 031 3710074 Dan Mungkin sambil Lundang usut Kita lanjutkan Sebelum kita lanjutkan Pada latihan yang ke-6 Di sini ada Satu hal Yang Mungkin Kayaknya sependek Namun ini sangat penting Bagi kita Yaitu apa Apabila kita mengamati Kata Walidun Yang berarti Bapak Ya Yang merupakan Sebuah kata Dimana menunjukkan Bahwasannya Orang itu Adalah laki Walidun Karena Kata Walidun Ini merupakan Kata yang Sesuai dengan Timbangan Kata kerja Timbangan fa'il Yaitu Fa'ilun Ada pun Walidatun Yang artinya Adalah Ibu Maka Sebenarnya Timbangan Wazan Isim Fa'ilnya Ini sama Hanya saja Diakhiri Dengan Takmar buta Sebagai bentuk Tambahan Dan ini Merupakan Salah satu Ciri Bahwa Isim tersebut Adalah Isim Walidatun Walidatun Bapak Walidatun Ibu Kemudian Waladun Itu adalah Anak Waladun Itu adalah Anak Namun pada Kata Waladun Ini Tidak secara Jelas Menunjukkan Apakah Anak ini Laki Atau Perempuan Ini tidak Bisa dijelaskan Hanya dengan Menggunakan Kata Waladun Hanya seserah Anak Saja Oleh Karena Itu Dipakailah Bahasa Lain Atau Kata Lain Di dalam Menunjukkan Kalau Anak Ini Laki Laki Anak Ini Adalah Perempuan Yaitu Kata Ibnun Ketika Kita Mengatakan Ibnun Yang Dimaksudkan Disini Adalah Anak Laki Demikian Pola Ibnatun Apabila Kita Mengucapkan Ibnatun Maka Ini Maksudkan Disini Adalah Anak Perempuan Sehingga Apabila Kita Mengamati Dalam Ilmu Waris Kata Kata Ini Pakai Untuk Mengungkapkan Anak Itu Adalah Ibnun Atau Ibnatun Bin Ataukah Bintun Tidak Menggunakan Kata Kata Waladun Karena Memang Kata Waladun Ini Tidak Menunjukkan Secara Persis Kelamin Lakinya Ataukah Perempuannya Berbeda Dengan Kata Ibnun Dan Kata Ibnatun Tayyip Latif Yang ke-6 Ini Merupakan Latihan IC Dimana Disini Kita Diminta Untuk Memberikan Jawaban Sesuai Dengan Pertanyaan Yang Diajukan Sesuai Dengan Pertanyaan Yang Diajukan Kita Ambil Contoh Pada Soal Yang Pertama Ditanyakan Disitu Man Walidur Rasuli Sallallahu Alayhi Wasallam Man Walidur Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Artinya Siapa Walid Ingat Walid Itu artinya Abud Berarti Yang dimaksudkan Disini Adalah Bapak Man Walidur Rasuli Sallallahu Alayhi Wasallam Siapa Si Bapaknya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Dalam hal ini Jawabannya Adalah Siapa Am Abdullah Ya Karena Abdullah Itu adalah Nama Dari Bapaknya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Baik Kita buka Kesempatan lagi Kepada para Pemirsa Dimanapun Anda berada Untuk Bisa Bergabung Bersama kami Cinta Liman Para Pendingan Setia Radius Aliman Dan Pemirsa Aliman TV Kami masih Berikan Kesempatan Bagi para Pendengar Dan Pemirsa Untuk Dapat Bergabung Bersama kami Di 031 3710 074 Di 031 3710 074 Nampaknya Masuk Telefon Terputus Kembali Bagi para Pendengar Dan Pemirsa Untuk Dapat Bergabung Bersama kami Untuk Menghubungi Di 031 3710 074 Anda Dapat Bergabung Bersama kami Dalam Program acara Pembelajaran Bahasa Arab Keterampilan Percakapan Yang Diasuh oleh Al-Ustaz Hermawan L.C. Hafid Lomu Ta'ala Setiap Hari Rabu Pukul 4 sore Dan Nampaknya Masuk Telefon Dan Kita Akan Kembali Angkat Telefon Berikutnya Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Jangan Dengan Siapa Dimana Ya Halo Waalaikumsalam Dengan Pak Budi Silahkan Pak Budi Silahkan Pak Budi Untuk yang ketiga kali Iya Bagaimana Pak Silahkan Alhamdulillah Raksa Jangan Iya Latihan yang ke-6 Pak Halaman 31 Man Walidul Rasuli Iya Betul Man Walidul Rasuli Sallallahu Alayhi Wasallam Man Walidul Rasuli Sallallahu Alayhi Wasallam Walidul Rasuli Sallallahu Alayhi Wasallam Abdul Alayhi circulating Wahidul Rasuli Malidul Rasuli Sallallahu Alayhi Wasallam Walidul Rasuli Sallallahu Alayhi Wasallam Aminatu Sahir Man Jadul Rasuli Sallallahu Alayhi Jadul Rasuli Sallallahu Alayhi Wasallam Iya Abdul Muttalib Nah, sahih Abdul Muttalib Man Amr Rasulullah SAW Man Amr Ya, diulang Pak Budi Man Amr 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 Rasulullah SAW Ya Amr Rasulullah SAW Abu Abu Talib Abu Talib Nah Man Ibn Rasulullah SAW Ibn Rasulullah SAW Ibrahim Ya, namr sahih Berikutnya, nomor 6 Man Ibn Rasulullah SAW Ibn Rasulullah SAW Salah satu saja sebutkan Zainab bisa Ruqayyah bisa Umur Su Ibn Rasulullah SAW Ibn Rasulullah SAW Ibn Rasulullah SAW Ruqayyah Tuh Siapa, Pak? Ruqayyatu. Ruqayyat. Nah, Ruqayyah. Man wali duka? Nah, man wali duka? Walidi... Man? Walidi... Umar. Nah, Umar. Labas. Nah, Umar. Man jaduka? Nah. Jadu... Ibrahimu. Ibrahimu. Tayyip. Man amuka? Umi... Ammi. Ammi. Iya, siapa? Paman dari pihak Bapak. Ammi... Uthmanu. Uthmanu. Umaru. Ammi Uthmanu. Uthmanu. Tayyip. Manu sadiquka? Nah, man sadiquka? Sadiqi... Uthmanu. Uthmanu. Uthmanu lagi. Uthmanu lagi. Uthmanu lagi. Tayyip. Lada sabilalik. Nah, barakulafiq. Pak Budi. Masya Allah. Wa tazakumulah khairan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyip. Kita langsung saja ke latihan yang kelima. Pada latihan yang kelima, ya. Di sini hanya sebatas kita membaca kalimat sempurna pada setiap... ...pada setiap gambar yang tertera di halaman 32 ini. Yang mana dengan kita membaca kalimat sempurna tersebut, harapannya adalah kita bisa menguasai bagaimana kita membaca dengan benar. Artinya, ma'arakiro'ahnya. Hada'ammuhu ahmadu huwa muhandisun. Nah, di sini. Jadi, perintahnya adalah kita hanya disuruh untuk membaca saja. Dan ini arahnya ke maharatul kira'ah. Memahaman atau penguasaan kepada keterampilan membaca. Dan seperti yang kita sampaikan di awal pertemuan kita, bahwa di dalam kita mempelajari maharatul al-kalam, keterampilan berbicara, maka tidak bisa murni 100% terlepas dari maharatul al-kalam yang lainnya. Halaman 32 ini, sambil menunggu kepada para pemirsa sekalian. Hada'ammuhu ahmadu huwa muhandisun. Nah. Usmanu fil masjidi yakra'ul qur'ana. Hada'ammuhu ahmadu huwa muhandisun. Al-Fajri. Al-Fajri. Hayabina ilal masjidi. Baik. Sekiranya kita cukupkan untuk Mas Ardi dan kita angkat ya. Penelpon yang pertama. Silahkan. Nampaknya masuk penelpon dan kita akan angkat penelpon berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ani. Ya. Silahkan Ibu Ani bagaimana kabarnya? Kayfahaluki. Kayfahirin. Kayfahirin. Walhamdulillah wa afiyah. Masya'allahu ta'ala. Uparakalafiq. Baik, silahkan Ibu Ani untuk membaca masing-masing kalimat sempurna yang tertera di gambar masing-masing. Amstaz. Ya. Kayfahirin. Ada Amuhu Ahmadu. Nah. Tua Mohandidun. Kayfahirin. Usmanu Bilmasdidi. Yakro'ul Qur'ana. Nah. Ada Adhanul Fadri. Hayabinah Ilalmasdidi. Nah. Fatimatu Bilgur Fadri. Tutsoli. Nah. Mahmudun Bilbaidi. Ya. Yatawad Do'u. Nah. Terus? Ada Afi. Ammarun. Ammarun. Wa? Wa Mu'alimun. Baik. Ibu Ani. Coba sekarang Ibu Ani. Mengambil salah satu kalimat sempurna. Misalkan. Hadha'amuhu Ahmadu Hu'an Mu'anisun. Namun kita mengukapkan dengan gaya bahasa kita sendiri dengan nama yang berbeda. Barangkali bisa Ibu Ani. Dirubah nama dan tempatnya gitu kan? Iya. Silahkan. Ngambil salah satu contoh. Dari enam contoh tadi. Silahkan yang mana? Hadha. Iya. Walidati. Hadha. Tayyip walidati. Hadihi walidati. Aminatu. Iya. Tobi batun. Nah. Sahih. Hadihi walidati. Aminatu. Iya. Tobi batun. Nah ini sama ya. Gaya bahasanya dengan apa yang berusaha kita baca di latihan yang kelima. Tanya Ustaz. Iya. Silahkan Ibu. Tati yang nomor ini yang masalah keluarga Rasulullah. Iya. Iya. Iya Ibu. Jadi ini sebenarnya jika memang ketika kita menjawab itu bisa kita jawab sesuai dengan fakta anggota keluarga kita. Iya. Kalau seandainya ya ternyata tidak sesuai dengan anggota keluarga kita. Misalkan pamannya tidak punya. Ya dalam hal ini kita bisa mengarah. Artinya bagaimana kita bisa menjawab dengan redaksi pertanyaan berikut dengan tepat. Itu intinya. Namstaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumul jazahullahu jazahallahu khairan kepada Ibu Ani atas partisipasinya yang telah bergabung bersama kami di Studio Al-Iman. Iya. Masih memberikan kesempatan. Kita masih buka satu lagi untuk latihan yang kelima. Satu penelepon lagi ya untuk latihan yang kelima. Nah baik pecinta liman, para pendengar setia Radio Saraliman dan pemirsa liman TV rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa yang terdapat bergabung bersama kami di 031-371-0074. Dan nampaknya masuk penelepon dan kita akan angkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Budi silahkan. Silahkan Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Budi untuk yang keempat kalinya. Para kalafiq. Silahkan Pak Budi. Sekarang Pak Budi kita minta untuk berdatangkan kalimat sempurna Terserah mau pilih gaya bahasa yang mana Dari 6 gaya bahasa disini Namanya Artinya apa Pak Budi Dia seorang insinyur Nah sahih betul Pak Budi Jazakumlah khairan Pak Budi atas partisipasinya Ya terima kasih banyak kami ucapkan Jazakumlah khairan khairan Ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut pada latihan yang ke-6 Dan ini sebagai penutup insya Allah Pada pertemuan yang baik ini Pada latihan yang ke-6 ini Ini saya kira sangat mudah sekali Dimana kita disuruh untuk Menggandengkan Menyambungkan atau mencocokkan Kata yang sesuai Pada nomor 1 Misalkan Adha Jaddi Mana yang sesuai Dari pilihan alif Ba'jim Dalla ha' sama wabu Yang berada di samping kirinya Ya kira-kira yang mana Mas Ardi Hadha Jaddi Yang ha'zad Yang Ha' sahih Hadha Jaddi Satu penerpon kita buka Ya sebagai penutup Di perjubahan kita ini Untuk menjawab Latihan yang kanan Nah baik Cina Liman Para pendengar setia Radio Soorah Liman Dan Pemirsa Liman TV Rahimani Warahimankun Kami memberikan kesempatan Bagi para pendengar dan pemirsa Untuk dapat berkabung bersama kami Untuk menjawab Tertibat yang ke-6 Berikut ini Dan Anda dapat menghubungi Di 031-3710-074 Di 031-3710-074 Dan nampaknya masuk penerpon Dan kita akan angkat Ya halo Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Siapa di mana? Aku maaf Ahlan Wa sahlan Ya abab mu'alfa Kaifah halukah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan wa sahlan Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kaifah halukah Alhamdulillah Masya Allah Taib tafadbal Pak Abu Mu'alfa Silahkan dijawab Jadzat Nah Adha jadzun Adha jadzdi Wa misalli Eee Sebentar Ini Halaman 32 Pak ya Halo Bapak Abu Mu'alfa Ya Disini Kita disuruh Untuk Mencocokkan saja Ya Simba inal jumlatani Al mutafah Biqatain Menggantikan kata yang Sesuai Antara Sebelah Kanan Dengan sebelah kiri Seperti Hadha jadzat jadzdi tadi Maka disitu Ya dijawab Dengan jawaban H Bukan seperti itu Maksudnya Maksudnya disini kita Disuruh mencocokkan saja Yang sama persis Oh gitu Iya Hadha jadzdi Hadha jadzun Hadha jadzun Jadi Iya Hadha jadzdi Wali jadzdi Hadhi Wali jadzdi Seperti ini contohnya Nomor 1 ya Itu hadha jadzdi Iya kan Mana Kata Yang sesuai Yang sama Ya Dengan hadha jadzdi Maka dijawab Yang hadha jadzdi Iya Yang hadha jadzdi Seperti itu Tayyip Silahkan Hadhi Wali jadzdi Yang mana Hadhi Wali jadzdi Wawu Wawu Nah Sahih Huwa yusalli Huwa yusalli Alif Alif Huwa yusalli Nah Hadha jadzdi Hadha jadzdi Na Jim Jim Sahih Iyusalli Iyusalli Na Tarzan Nah Sahih Iyusalli Hadha Wali jadzdi Yang mana Hadha Wali jadzdi Pak Yang Pak Iya Pak Iya Iya betul Sahih Jawabannya Pak Abu Mu'afa Jazakum Walaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Saya kira cukup Sampai disini Perjubaan kita Dan Untuk Pertemuan berikutnya Insyaallah Kita akan Melanjutkan Di halaman 35 Dan kita akan Masuk al-wahda Al-thalithah Yang ketiga Yang berbicara Masalah Asaka Tempat Tinggal Sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati